Ini kalau ini hewat sekarang ya. Ustadz, sudah dipastikan bahwa kita akan mati. Tapi kenapa kita selalu khawatir akan rezeki kita untuk hari esok? Bahkan terkadang khawatir dengan cara masa depan. Mohon ilmunya, Ustadz, bagaimana untuk mengantisipasinya? Nah, mahibbatifillah, kekhawatiran dengan masa depan, kekhawatiran dengan hari esok, itu adalah ujian dari Allah buat kita. Ujian keimanan kita. Sebenarnya kalau bicara rizki dan ajal itu selalu bersamaan. Rasulullah SAW mengatakan, Inna ruhal kudus nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Jibril SAW menghembuskan di sanubariku. Anna nafsa lan tamut. Bahwa manusia itu tidak akan mati. Tidak bakalan mati manusia itu. Hatta tas tawfiya rizqaha wa ajala. Sampai rizki dan waktunya sudah habis. Jadi dia tidak bakalan mati kecuali rizkinya habis, waktunya habis. Lalu Nabi SAW mengatakan, Kalian kalau cari rizki itu dengan cara yang baik. Dengan cara yang halal. Jangan sampai merasa rizkinya lambat datang. Lalu dia potong kompas. Cari rizki dengan cara yang diharamkan oleh Allah SAW. Karena dia merasa terlambat. Ya Allah, kok gak kaya-kayaan. Kok gak sukses-sukses. Lalu dia potong kompas. Dengan cara yang haram. Karena yang di sisi Allah itu gak bisa diraih kecuali dengan keriluannya. Jadi kalau bicara, kekhawatiran itu seharusnya ditepis dengan tawakkal sama Allah SAW. Dengan keimanan. Rasulullah SAW mengatakan, Kalau kalian berserah diri kepada Allah. Tawakkal itu artinya yakin dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya tawakkal. Ini yang perlu digarisbawahi. Karena ada orang tawakkal, hanya lisannya yang tawakkal. Hanya tulisannya yang tawakkal. Tawakkal itu amalan hati. Kalau kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakkal. Apa yang Allah akan berikan? La razaqakum kamayar zuqut tayir. Allah akan berikan kepada kalian rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Pernah melihat burung itu punya kulkas? Apakah burung itu punya ATM? Punya tabungan? Punya tempat penyimpanan beras? Pernahkah kita melihat burung yang kita lihat berterbangan itu? Ada burung emprit kata orang Jawa ya. Yang sering kita lihat di sawah itu. Kata Nabi SAW, Tahu duhi ma'asan wa taruhu bi ta'ana. Pagi hari keluar dalam kondisi lapar, sore kenyang. Rizkimu sudah dijamin gitu. Jadi seorang yang menyerahkan kepada Allah semuanya, Tenang hidupnya. Yang menyebabkan kekhawatiran itu, Salah satu sebabnya adalah ambisi dunia. Dan kurangnya iman. Karena memang kata Nabi SAW, Maman kanati dunia hammahu. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya. Ja'alallahu fakrahu bayna aynai. Allah akan jadikan kefakiran itu di antara kedua matanya. Bayna aynai. Seperti kacamata yang dia pakai, Dia menoleh kanan, kiri, atas, bawah. Yang ada takut fakir. Wa syattata alihi syamla. Allah ceraiberikan urusannya. Tak rampung-rampung masalah dia. Orang lain selesai urusannya. Anda nggak selesai-selesai. Proyek lagi, proyek lagi. Usaha ini, usaha itu. Kemudian, Dunia nggak akan datang kecuali yang sudah ditakarkan buat dia. Tapi dia mendapatkan dunia dengan capek, dengan lelah. Bahkan kadang-kadang keluarga jadi korban. Karena kekhawatiran dia. Maka agar kita tidak khawatir dengan hari esok kita. Serahkan sama Allah dan jadikan ambisi kita akhirat. Jadi kalau berusaha, ambisi kita adalah, Kalau orang bekerja, mau kasih nafkah buat anak. Nafkah buat orang tua. Mau kasih nafkah buat diri sendiri. Tapi kalau antum bekerja, berusaha, Hanya untuk pamer. Hanya untuk berbangga-bangga diri. Maka kata Nabi SAW, Ini orang dijalannya syaitan. Salah jalan. Hada wallahu alam as-sahabna. Barakallah. Ustaz masih boleh?